Bab 597, Dewa Setan Penunggang Naga Asmodes II. Apakah kamu mengenali dewa iblis itu? Long Hao Shen menghentikan Chen Ying'er saat dia hampir terguncang dengan emosi, dengan gerakan untuk memberi isyarat agar dia tenang. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya, akhirnya menjadi tenang tanpa terus memeriksanya. Mendengar pertanyaan Long Hao Shen, tatapan Kyer menjadi jauh lebih tegas itu adalah Asmodes Dewa Penunggang Naga. Petik 2. Chen Ying'er yang sebelumnya sangat bersemangat segera terkesiap setelah mendengar Kyer, menjadi jauh lebih pucat. Yang lain juga tidak terlihat baik, mereka baru saja mengalami masalah besar. Sebagai sosok yang sangat baik dari generasi muda, mereka secara alami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang 72 Dewa Iblis. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes berada di peringkat 32 di antara 72 Dewa Iblis. Bagaimanapun, peringkat Dewa Iblis didasarkan pada kekuatan global mereka, meskipun peringkat Dewa Iblis ini pada 30 detik kekuatan bertarungnya pasti di atas di antara yang mengikuti 24 teratas. Asmodes bukanlah pemilik dari banyak kemampuan khusus seperti Demon God of Deep Vision, tapi kekuatan bertarungnya dalam pertempuran frontal membuatnya sangat terkenal di antara Demon Kin. Asmodes telah menumbuhkan tiga kepala dari tipe sapi, manusia, dan domba jantan yang memiliki ekor ular, dan memiliki naga neraka sebagai tunggangannya, dan dilengkapi dengan tombak yang dihiasi dengan tengkorak manusia. Dengan kepala lembu yang mengkhususkan diri dalam menyerang, kepala domba jantan dalam bertahan dan kepala manusia dalam kecerdasan, kemampuannya mencapai keseimbangan yang besar, menyebabkan sejumlah besar pembangkit tenaga manusia jatuh di bawah tangannya. Sungguh tidak mengherankan bahwa dua pasukan perburuan iblis yang Wen Zhao dan Duan Yi dimusnahkan setelah bertemu dengan Asmodes, Dewa Penunggang Naga. Long Hao Shen menarik tangan perasaan dingin Keir, bagus sekali. Dengan informasi yang tepat, kita akan dapat membuat persiapan yang baik juga. Segera Istirahat. 2. Ya, Keir menganggup dan menjadi diam, bergegas untuk duduk dan segera mengambil posisi meditasi. Long Hao Shen mengisyaratkan semua orang untuk duduk, dan duduk di samping Keir, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes adalah Dewa Iblis yang kuat. Aku takut membunuhnya akan sangat sulit bagi kita dengan kekuatan kita saat ini. Baik dalam kemampuan ofensif atau defensif, Dewa Iblis itu sangat tangguh, dan tunggangannya mendekati standar peringkat ke-10. Selain itu, kami belum dapat mengungkapkan identitas kami untuk saat ini, jadi Hou Yiwei tidak akan dapat bergabung dalam pertempuran untuk membantu kami. Untuk saat ini, kami hanya dapat mencoba menyusun beberapa taktik. 2. Mengatakan itu, Long Hao Shen mengambil cabang di samping, menggambar beberapa gambar penjelasan saat dia berbicara, karena semua orang menganggup berulang kali. Semuanya, ingat, tujuan kami adalah untuk menyelamatkan orang-orang dan tidak berjuang dengan semangat. Setelah menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi, Anda akan segera berkumpul. Dengan kehadiran Asmodes, Dewa Penunggang Naga, melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Jika kita tidak bisa melakukan sebaliknya, kita harus mengandalkan kemampuan teleportasi Tower of Eternity. Kemampuan teleportasi saya dapat mencakup diameter sekitar 15 meter, jadi tetap berkumpul sambil tetap dekat dengan saya, mengerti. 2. Semua orang mengangguk secara berurutan, tetapi hanya Chen Yingyer yang menjadi ragu-ragu, tapi bos, kalau begitu, kamu. Long Hao Shen menunjukkan senyum, bagaimana? Apakah kau tidak mempercayaiku? Chen Yingyer menggelengkan kepalanya dengan paksa, mengepalkan tinjunya. Tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia sangat mencatat investasi yang dilakukan oleh Long Hao Shen dan yang lainnya demi dirinya. Sebuah kekuatan iblis dari 10 ribu bergegas di hutan belantara, dibentuk sepenuhnya dari infanteri berat Ox Demon. Klan iblis sapi adalah klan yang kuat, tapi sayangnya, mereka tidak memiliki warisan Dewa Iblis. Oleh karena itu, meskipun kaya dan berkuasa, ras mereka jauh dari membandingkan dengan orang-orang seperti beruang setan atau setan neraka. Tapi tentu saja, mereka masih jauh lebih besar daripada iblis berbilah ganda atau iblis serigala. Kekuatan utama tentara sapi iblis sedang bertempur di medan perang di jalur gunung Myriad Beast dan Kuil Spiritual. 10 ribu pasukan infanteri berat Ox Demon ini dipindahkan oleh Asmodes dari Dragon Reader Demon God untuk mendukung sisi Exorcist Mountain Pass. Dua Dewa Iblis mati tiba-tiba dalam pertempuran di depan Exorcist Mountain Pass, dan Emo Demon God Citri menderita luka. Ditambah dengan pertempuran dan penyergapan yang terus menerus, keuntungan awal mereka yang menentukan tiba-tiba berbalik. Oleh karena itu, Asmodes penunggang naga, Dewa Iblis menerima perintah dari Kaisar Dewa Iblis untuk memperkuatkan Exorcist Mountain Pass. Meskipun pertempuran di Myriad Beast Mountain Pass berlangsung sengit, hewan pemanggil kuil spiritual terlalu sulit untuk ditangani, dan tidak ada kemajuan yang dibuat untuk waktu tertentu. Karena iblis sapi tidak memiliki pewaris Dewa Iblis, mereka sangat dekat dengan Dewa Iblis penunggang naga berkepala lembu Asmodes. Setelah bertemu dengannya, mereka segera membentuk kelompok penguat baginya untuk memindahkan tentara. Dewa setan sapi sepenuhnya terdiri dari individu-individu yang tinggi. Meskipun tidak cocok dengan beruang iblis dalam hal ini, mereka juga memiliki tinggi lebih dari dua meter, tubuh bagian atas mereka ditutupi dengan daging berotot tebal berwarna perunggu, punggung mereka sangat lebar. Daging mereka yang membengkak benar-benar bisa menyebabkan seseorang gemetar. Sepasang tanduk di kepala mereka, jika terjadi tabrakan, bahkan dapat menembus pelat baja setebal seperlima meter. Prajurit setan sapi yang paling biasa adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah keempat, tetapi budidaya klan ini mampu mencapai hingga langkah ke-8. Senjata yang digunakan oleh iblis sapi, seperti kebanyakan iblis, sangat bervariasi, tetapi kebanyakan dari mereka lebih memilih jenis senjata kapak atau palu. Dewa penunggang naga Asmodes mudah dikenali dalam kelompok iblis sapi ini. Meskipun kuat, mereka tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan dewa iblis penunggang naga ini. Bagian atas Asmodes juga telanjang, hanya mengenakan celana pendek biru tua. Berkulit gelap perawakannya mencapai ketinggian yang mengesankan. Ada pun tiga kepalanya yang ada secara bersamaan, yang di tengah adalah kepala manusia, dan di kiri dan kanan adalah kepala lembu dan domba jantan. Dagingnya yang gelap mengeluarkan kilau logam, dan tubuhnya yang agung berdiri seperti bukit di tengah-tengah pasukan yang mengjulang tinggi. Naga neraka yang dia tunggangi mencapai ukuran 15 meter, sangat mirip dengan naga tulang, kecuali tulangnya tidak setebal itu, tetapi seluruh tubuhnya menyebarkan api gelap. Di dalam matanya, nyala api neraka berwarna ungu tua berdenyut. Oxdemon di sekitarnya menjaga jarak setidaknya 20 meter, karena takut terpanggang oleh api nerakanya. Oxdemons selalu berlari ke depan, dan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Sifat kereta terbesar dari Oxdemons ini adalah daya tahan mereka yang besar, mendekati yang terkuat dalam aspek ini dibandingkan dengan semua Demon dengan Great yang sama. Mereka bagus dalam serangan jarak jauh, dan juga transportasi berat yang besar. Tidak jauh di belakang Asmodes ada kereta tahanan yang ditarik oleh delapan sapi setan. Kereta itu adalah sangkar besar dengan empat roda di bawahnya, dan dua orang dengan tangan terkunci di dalamnya. Jika bukan karena Asmodes percaya bahwa mereka masih bisa berguna, mereka pasti sudah tidak terbunuh sejak lama. Namun, kedua manusia ini terluka parah, dan tidak jauh dari kematian. Jika bukan karena Asmodes memberi bawahannya perintah mutlak untuk membuat mereka tetap hidup, mereka tidak akan bertahan lama dalam keadaan itu, bergantung pada sedikit makanan dan air yang disimpan sebagai cadangan untuk mereka. Mengendarai naga nerakanya, Asmodes mengangkat kepalanya ke atas. Ketiga kepalanya memiliki tiga sirkuit pemikiran yang berbeda, dan hanya memiliki tubuh yang sama. Kepala lembu itu berkata dengan tidak sabar, ini benar-benar terlalu lambat. Jika saya tahu tentang itu, saya tidak akan membawa lembu-lembu muda ini. 2. Kepala domba jantan itu mendengus, bukankah kamu yang bersikeras membawa lembu-lembu muda ini untuk kehormatanmu? Jika kami pergi sendiri, kami pasti sudah tiba sejak lama. Dan kami tidak hanya membawa begitu banyak iblis sapi, tetapi juga dua beban ini. Kepala manusia di tengah berbicara dengan dingin, kalian berdua tenanglah. Masih perlu saya untuk terus menjelaskannya kepada Anda. Kedua manusia ini adalah pemburu iblis, dan kapten dari pasukan perburuan iblis mereka. Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, mereka tidak bisa menjadi sosok tanpa nama di antara manusia. Jika kita dapat menukar nyawa mereka untuk mendapatkan kembali mahkota dewa iblis, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Mendengarkan kepala manusia, kepala lembu dan kepala domba jantan segera berperilaku. Kepala manusia itu mengerutkan alisnya, paling-paling kita akan memakan waktu tiga hari lagi sebelum mencapai tujuan kita. Setelah mencapai titik itu, kepala manusia yang sebelumnya tampak tegas tiba-tiba berbalik ke arah tertentu, tiba-tiba berhenti di sana. Tepat saat kelompok itu melewati lereng bukit, dalam serangkaian raungan, sejumlah besar binatang ajaib bergegas dari atas lereng bukit, menuju pasukan Oxdemons. Oxdemons sebagai ras ahli yang bertarung secara alami, mereka tidak perlu sama sekali menunggu perintah Asmodes untuk merespons dalam formasi yang siap. Binatang ajaib yang mendaki lereng bukit benar-benar banyak, dan meskipun beberapa di antaranya lebih lemah, mayoritas mencapai setidaknya peringkat keempat dengan beberapa yang sangat kuat di langkah ke-8 atau ke-9. Di tengah-tengah binatang ajaib ini berdiri mata iblis besar berdiameter 1 meter, yang empat tentakel panjangnya melambai. Gelombang psikis terus dilepaskan dari mata iblis besar itu, dan binatang ajaib ini tampak seolah-olah di bawah komandonya, maju sesuai saat mereka secara terang-terangan bentrok dengan pasukan iblis. Bang gelombang intens riak terdistorsi turun di tengah-tengah kavaleri sapi setan yang berat. Di bawah pengaruh riak-riak yang berputar ini, hamparan besar Oxdemons menjadi kaku dan segera tenggelam dalam kekacauan saat bersentuhan. Lebih dari seratus binatang ajaib segera meluncurkan serangan panik mengandalkan naluri dasar mereka. Komandan mata iblis masih berjaga-jaga dari belakang tengah, meluncurkan sihir atribut psikis untuk mebinatang ajaib di sisinya sambil mengganggu pasukan iblis dengan gelombang kejut psikis. Segera, meskipun berada dalam inferioritas jumlah yang luar biasa pihak mereka membunuh jalan mereka dan menempatkan iblis sapi dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sepuluh ribu iblis sapi ini masih merupakan pasukan tetap yang tidak diragukan lagi. Setelah kebingungan yang singkat, mereka dengan sangat cepat menyelesaikan kemajuan mereka, dan membentuk formasi yang tepat untuk menghadapi binatang ajaib ini. Satu demi satu binatang ajaib terbunuh secara bertahap, sementara kerusakan juga terus-menerus ditopang oleh pihak iblis sapi. Bau darah yang kental secara bertahap muncul di udara. Bab 598, Dewa Setan Penunggang Naga Asmodes III. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes tidak memperhatikan medan perang, tetapi melihat ke arah puncak lereng bukit. Binatang ajaib ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana bisa ada begitu banyak dari mereka yang tinggal di tempat seperti itu? Plus, begitu banyak ras yang berbeda bergerak sama sekali. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, pemanggil manusia. Pada saat ini, binatang ajaib yang bergegas menuruni lereng bukit sudah lebih dari 500 menimbulkan kerusakan kecil pada pasukan iblis sapi. Oleh karena itu, Asmodes menentukan jumlah total sumoner di lereng bukit. Dia tidak terburu-buru untuk campur tangan, karena binatang yang dipanggil saja ini tidak cukup untuk menembus barisan pasukan Oxdemon. Bis! Suara tajam dipancarkan saat gelombang memutar tak berwarna pecah sekali lagi. Kali ini, satu-satunya mata komandan mata iblis itu benar-benar berubah warna menjadi merah darah. Sebagai pengguna sihir psikis, serangan mata iblis itu meletus. Gelombang memutar ini melewati area paling ramai di Oxdemons. Korban dari mereka hampir seketika menjadi lamban, tetapi kali ini mereka tidak pulih secepat melihat gelombang kejut psikis sebelumnya, tetapi mengeluarkan suara terengah-engah saat mereka memuntahkan darah. Setan sapi di jalan gelombang yang berputar ini mati karena tujuh lubang mereka meledak dengan darah. Saat ini, setidaknya 300 dari Oxdemons tewas seketika, juga mendapatkan beberapa waktu untuk setan magis yang dikelilingi oleh Oxdemons. Di antara mereka, beberapa yang kuat segera mengambil kesempatan dan bergegas melalui celah dalam formasi pasukan iblis. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya sekitar selusin menit telah berlalu, tetapi iblis kerbau telah kehilangan hampir sepersepuluh dari kekuatan mereka. Tetap saja, 500 atau lebih binatang ajaib juga menderita jumlah kerugian yang sama. Setelah memberikan pukulan kuatnya, Komandan Mata Iblis itu terlihat sangat lemah, dan keempat tentakelnya yang panjang melepaskan diri dari tanah, bergegas kembali ke puncak bukit. Ingin pergi, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes mendengus sambil mengarahkan tombak besar di tangan kanannya ke arah Komandan Mata Iblis. Selanjutnya, cahaya hitam melesat keluar dari bendera tengkorak di atas tombak menghasilkan tengkorak hitam berdiameter satu meter yang terbang menuju Komandan Mata Iblis. Binatang ajaib lainnya bertarung di medan perang tanpa gentar oleh bahaya, tetapi Mata Iblis yang memimpin pihak mereka di awal dan melarikan diri dengan waktu itu jelas bukan binatang pemanggil biasa. Dari pandangan Asmodes, ini seharusnya adalah monster kontrak dari Sumoner yang kuat. Bahkan dia menemukan binatang ajaib psikis semacam ini merepotkan, dan tentu saja tidak akan membiarkannya hidup-hidup. Tampaknya tengkorak hitam itu mengikuti Komandan Mata Iblis, kilatan emas tiba-tiba melesat keluar dari puncak lereng bukit, menarik Mata Iblis itu. Dalam desir, Mata Iblis tiba-tiba berakselerasi, meninggalkan tengkorak hitam di belakang. Detik berikutnya, sosok yang memancar dalam warna oranya datang ke jalan tengkorak hitam itu. Cahaya oranya tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap tengkorak hitam menghilang di langit dan seorang ksatria yang sepenuhnya berpakaian emas muncul. Ksatria itu sedang menunggangi starlight unicorn yang agung membentangkan sayapnya dan melepaskan kilau cahaya yang murni dan suci. Perisainya yang menghentikan tengkorak hitam sebelumnya. Seorang ksatria bersama dengan Sumoner. Kepala manusia Asmodes mulai menunjukkan senyuman dingin, dan naga neraka yang dia tunggangi melepaskan sayap api hitamnya yang kurus. Kepala lembu, manusia, dan domba jantan menyebarkan api hitam yang sama seperti naga neraka, dan kali ini mengarahkan tombak ke arah ksatria yayasan emas yang jauh. Dalam beberapa hal, Asmodes seperti ksatria iblis. Saat bertemu dengan seorang ksatria manusia, niat bertarungnya tidak bisa membantu tetapi menyala dengan berani. Dewa iblis berserkerahanan dan dia memiliki kesamaan di antara para dewa iblis, dan itulah nilai khusus yang mereka lekatkan pada kepahlawanan individu. Menamparkan punggung naga neraka dengan tangan kanannya, penunggang naga dewa iblis Asmodes melonjak dan mengangkat tombaknya yang panjangnya lebih dari lima meter sambil masih berdiri di punggung naga neraka, menatap tajam ke arah berlawanan Long Hao Shen. Api hitam pekat meledak secara bersamaan dari naga neraka dan dia, sepertinya membakar sekeliling. Naga bumi mengeluarkan suara cengeng, sudah bergegas menuju ksatria yang mengendarai starlight unicorn. Tanpa ragu, ksatria yayasan emas ini secara alami adalah kapten pasukan perburuan setan secerca harapan, Long Hao Shen. Gelombang binatang buas sebelumnya jelas dipanggil oleh Chen Yinger saja, yang mengandalkan delapan belas gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil lebih dari lima ratus binatang ajaib mewujudkan ketakutannya sebagai pemanggil berlevel tinggi. Faktanya, lebih dari sepuluh binatang ajaibnya berada di peringkat kesembilan, menyamai pembangkit tenaga manusia dari langkah kedelapan. Pasukan iblis sapi perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan mereka, jadi mereka melakukan penghentian yang sangat efektif. Setelah menyelesaikan pemanggilannya melalui gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger masih dalam pemulihan. Penunggang naga dewa iblis Asmodes mengarahkan tombaknya ke depan, menyebabkan suara renyah terdengar saat api hitam besar ditembakkan dari puncak tombak berubah menjadi kepala naga di udara, lalu mengarah lurus ke Long Hao Shen. Pukulan ini jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya pada komandan mata iblis. Pada saat yang sama dia melancarkan serangan, langit di belakang punggung Asmodes menjadi gelap gulita. Tepat pada saat itu, cahaya kemasan melonjak keluar dari punggung Long Hao Shen, dan segera pilar cahaya putih susu melesat dari belakangnya, mengarah ke Asmodes. Hitam dan putih saling bersilangan di langit. Saat tombak di tangan Asmodes terangkat, naga hitam menyala itu langsung menyimpang, menggigit cahaya putih itu. Tapi yang mengejutkan dewa iblis penunggang naga, pilar cahaya putih langsung menembus kepala naga, seolah-olah tidak terpengaruh sedikitpun, lalu mendarat di tubuhnya. Perasaan khusus segera memenuhi seluruh tubuh Asmodes, saat itu ksatria di depannya tiba-tiba menjadi seperti musuh seumur hidupnya, dan satu-satunya keinginan Asmodes adalah membunuhnya. Tidak salah lagi, cahaya putih itu bukanlah serangan apapun, tapi pelepasan kemampuan yating yang berevolusi melalui Saint Spiritual Stoff. Kompor Saint Spiritual mampu menarik perhatian musuh, mengubah diri menjadi target nomor satu untuk serangan ofensifnya, tetapi tidak dapat mempengaruhi kekuatan ofensif musuh. Pada saat yang sama efek Saint Spiritual Stoff mempengaruhi Asmodes, naga hitamnya juga tiba di depan Long Hao Shen. Divine Snile Shield of Sun and Moon digunakan untuk memblokirnya, di samping Divine Obstruction. Bang! Long Hao Shen sengaja menghadapi serangan ini secara langsung, karena dia ingin mengetahui sejauh mana kekuatan Asmodes yang sebenarnya. Saat naga hitam itu bertemu dengan Divine Snile Shield of Sun and Moon, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Serangan Asmodes dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang kejam. Esensi lengket kegelapan menabrak Divine Snile Shield of Sun and Moon. Seperti cacing, ia mulai memanjang dan mencoba melewati kedua sisi perisai untuk mencapai tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan dampak yang mengerikan langsung membombardir Long Hao Shen, bahkan memukul mundur Star King beberapa puluh meter jauhnya, sebelum dia bisa stabil. Divine Obstruction adalah teknik Satria yang paling praktis dan paling penting. Dengan menggunakannya dengan tepat, seseorang dapat melawan musuh yang lebih kuat beberapa kali lipat. Dan dengan perisai yang cukup kuat, kekuatan Divine Obstruction dapat tumbuh lebih jauh. Tentu saja, seseorang mungkin belum tentu menemukan perisai yang lebih baik daripada perisai siput surgawi matahari dan bulan di seluruh aliansi. Selain itu, pemahaman pribadi Long Hao Shen tentang obstruksi surgawi mendekati kesempurnaan. Namun meski begitu, dia tidak berhasil sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan musuh. Sebuah kekuatan dampak kekerasan mengguncang perisai siput surgawi, sebagai Long Hao Shen merasakan energi spiritual internal di tubuhnya mengamuk. Tetapi secara kebetulan, perisai di tangannya, yang berubah dari Starlight Divine Beast pada dasarnya memiliki kekuatan penekan yang besar terhadap energi spiritual kegelapan. Baptisan cahaya suci berhasil menghentikan penyebaran korosi naga api hitam. Tapi dengan bentrokan menyelidik ini saja, Long Hao Shen menentukan bahwa musuh jauh di atas dirinya dalam kekuatan. Ketika kedua belah pihak tidak jauh berbeda dalam kekuatan, kompor saint spiritual dapat secara efektif menekan musuh, tetapi ketika celahnya sangat lebar, itu hanya menjadi efek yang menawan. Setelah mendorong Long Hao Shen kembali dalam pukulan, penunggang naga di menegat asmodes dipercepat dalam sekejap mengejar sosok Long Hao Shen yang mundur, mendekat dengan cepat. Tombak berbendera di tangannya tersapu, ditujukan langsung ke Long Hao Shen di punggung Star King. Ketukan ini membawa listrik hitam yang mengesankan. Melihat dari jauh, Long Hao Shen hanya muncul seperti bola cahaya kecil, sedangkan dewa penunggang naga seperti awan hitam yang luar biasa membuat Hao Shen terlihat tidak berarti. Tapi kali ini, Long Hao Shen membuat keputusan yang tidak diharapkan asmodes. Cahaya oranya menghilang, dia tiba-tiba memulihkan Defense Nile Shield of Sun and Moon yang berfungsi sebagai pertahanan terbesarnya. Sebaliknya, di kedua tangannya dia memegang Arya dari Dewi Cahaya. Menghadapi sapuan asmodes, pedang berat di tangannya meluncurkan serangan ke bawah. Mencari kematian, asmodes mendengus, dan kepala lembunya mengaum saat tombaknya semakin kuat. Bahkan dengan gunung di jalannya, dia akan menyapunya secara langsung. Bab 599, Pedang Surgawi Warna-Warni I. Di kejauhan, yang lain dari Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan keinginan untuk bergegas keluar tetapi dihentikan oleh Cahaya, percaya padanya, dia bisa melakukannya. Petik 2. Dang, dengan suara tabrakan yang tajam, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Di depan sapuan seluruh tubuh asmodes, Long Hao Shen benar-benar melepaskan Defense Nile Shield dan menghadapinya dengan menggunakan Arya of the Goddess of Light sendirian. Lebih mengejutkan, saat pedang berat dan tombak berbendera bertemu, tombak berbendera asmodes tiba-tiba didorong menjauh oleh Long Hao Shen. Itu mungkin pemandangan yang tak terbayangkan dalam imajinasi semua orang yang telah terjadi. Setelah tombak berbendera asmodes didorong menjauh oleh Arya dari Dewi Cahaya itu mengubah lintasannya, dan tersapu menuju bagian atas kepala Long Hao Shen. Tapi tepat saat ini, Long Hao Shen langsung pindah. Apa yang dia gunakan adalah salah satu kemampuan junior paling dasar yang digunakan oleh Retribution Knights, Dasing Trust. Dalam cahaya terang, proyeksi bilah berwarna oranya keluar. Asmodes menembakkan tinju kirinya juga untuk bertemu dengan serangan Long Hao Shen. Kepala domba jantan itu mengeluarkan teriakan keras dengan nada lembut pada saat yang bersamaan. Melawan semua harapan, Asmodes bergoyang dari belakang naga neraka yang masih dia duduki. Jika orang lain cukup dekat, dia akan mengetahui bahwa luka baru saja muncul di tangan kirinya. Dorongan Long Hao Shen yang diikuti oleh tusukan hanya bisa digambarkan sebagai langkah yang bagus. Dan setelah serangan ini, dia tidak berhenti dengan itu, langsung melepaskan empat sayap spiritual di punggungnya. Dia sepertinya sudah berhenti sepenuhnya untuk menyembunyikan kemampuannya, saat dia mendarat dari punggung Starking. Asmodes, berani bertanding seni bela diri denganku. 2. Asmodes tidak menyangka lawan yang terlihat jauh lebih lemah dari dirinya ini benar-benar bisa melukainya. Titik utama serangan Long Hao Shen sebelumnya adalah tusukan itu. Itu ditujukan pada tempat yang paling tidak praktis bagi Asmodes untuk mengerahkan kekuatan titik terlemahnya. Itu bukan bentrokan kekuatan tetapi hanya peminjaman kekuatan, mengubah lintasan serangan Asmodes dan menciptakan celah dalam pertahanannya. Untuk mencapai itu melawan-lawan dengan perbedaan budidaya, ketangkasan Long Hao Shen sudah bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, kesenjangan kekuatan yang memisahkannya dari Asmodes terlalu lebar. Setelah tusukan pedang pertama, pukulan kedua tidak dapat mengerahkan niat pedang, jika tidak, serangan itu pasti akan melukai Asmodes jauh lebih banyak. Untuk berani menantang diriku yang hebat, kamu mencari kematian. Asmodes berteriak keras memacu tunggangannya dengan menendangnya, mengejar Long Hao Shen seperti sambaran petir. Sementara itu, saat penerbangannya terjadi, pemandangan yang megah mulai terlihat. Naga neraka besar yang dia tunggangi sebelum hanya membubarkan dan langsung menutupi seluruh tubuhnya, meledak dalam api hitam. Segala sesuatu yang lain di sekitar tubuhnya selain esensi kegelapan diusir. Dewa penunggang naga Asmodes sangat marah, tapi pasti tidak akan memandang rendah musuh. Fakta bahwa Long Hao Shen bisa melukainya sudah membangkitkan kewaspadaannya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa area dari Dewi Cahaya di tangan Long Hao Shen bukanlah senjata biasa. Untuk memenuhi pedang berat tingkat epik dengan tubuhnya bukanlah pilihan yang bijaksana. Armor transformasi naga neraka ini sangat mirip dengan perpaduan Hao Yue dan Long Hao Shen, kecuali bahwa mereka mencapai nilai yang sama sekali berbeda. Lebih menakutkan lagi, dalam serangan tombaknya yang ditandai, tengkorak hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera, menutupi area yang lebih besar. Dari kelihatannya, Long Hao Shen tampak sesaat dari ditelan. Mengirimkan pancaran cahaya, Long Hao Shen tidak terus mundur dari pengejaran itu. Masih memegang area of the goddess of light di kedua tangannya, sekelilingnya langsung dipenuhi dengan garis-garis cahaya keemasan, memberikan perasaan bahwa dia bukan hanya satu orang lagi, tetapi murni pedang. Niat pedang sengit pecah seketika, saat mata Long Hao Shen meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya berayun dengan lembut, tampak seperti melarikan diri di dalam tombak yang bersinar. Dang, 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 serangkaian suara bentrok berulang kali terdengar dengan jelas, saat cahaya keemasan tampak ditelan oleh pancaran hitam besar. Bentrokan itu tampak sangat panik, tetapi pancaran hitam tidak dapat mendekatinya lebih jauh. Area Dewi Cahaya digunakan dalam skala kecil. Ujung tajamnya terus berubah arah, dan setiap serangan darinya menggunakan metode meminjam kekuatan musuh, bukannya bertemu dengan Dewa Iblis Penunggang Naga dengan kekuatan. Tombak berbendera di tangan Asmodes terus didorong menjauh, sementara tengkorak hitam ini tiba-tiba dibersihkan oleh api emas yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Mata Asmodes dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa lawan seperti semut ini akan menunjukkan teknik yang begitu hebat. Bahkan dengan kekuatannya, menghadapi Long Hao Shen membuatnya merasa agak tidak mampu mengumpulkan kekuatannya. Setiap serangan pedang Long Hao Shen ditujukan pada titik ter lemahnya, dan tentu saja, tombak berbendera yang terus-menerus dibelokkan tidak mampu mengerahkan sedikitpun kekuatan ofensifnya. Kejadian satu atau dua kali bisa disebut kebetulan, tetapi ketika tidak satupun serangannya di area luas berhasil mendarat di Long Hao Shen, bagaimana ini bisa disebut kebetulan? Seolah-olah Long Hao Shen memiliki mata lain, mampu melihat langsung salah satu titik lemahnya. Sebenarnya, bahkan rekan Long Hao Shen tidak menyadari bahwa keahlian terbesar Long Hao Shen sama sekali bukan menyerang tapi bertahan. Meskipun dia mempraktikan jalur retribusi dan penjaga sebagai ksatria, jangan pernah melupakan pilihan yang dia buat pada saat ayahnya memintanya. Selama dua tahun ini, Long Hao Shen tidak tidak benar-benar melatih kemampuan Retribution Knight, tetapi memilih untuk fokus sepenuhnya pada spesialisasi Guardian Knight. Meskipun dia sedang menghadapi musuh dengan pedang sekarang, dalam praktiknya dia murni bertahan. Tahun itu, saat masih di kota Odin, ketika Long Hao Shen dilatih oleh ayahnya, pelajaran pertamanya membuatnya berurusan dengan semut burung hantu yang sangat menakutkan. Selama setiap hari yang dihabiskan untuk menghadapi mereka yang tak terhitung jumlahnya di gua mereka hanya bisa mengandalkan pedang bambu di tangannya, karena tidak dapat memblokir serangan dari semut burung hantu akan membuatnya menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Long Hao Shen sudah mulai melatih teknik pertahanannya sejak saat itu. Sebelum Long Xinyu pergi, ketangkasannya telah mencapai beberapa pencapaian. Tanpa menggunakan energi spiritual, bahkan Long Xinyu tidak dapat menembus pertahanan Long Hao Shen. Bisakah teknik bertahan ini dikategorikan sebagai Retribution Knight atau Skill Guardian Knight? Dalam hati Long Hao Shen, itu disimpulkan sebagai keterampilan Guardian Knight. Bertahun-tahun ini, melalui peningkatan konstan kekuatannya, seni bela diri, dan pemahaman yang mendalam, ditambah pelatihan panjang di Menara Keabadian, Long Hao Shen telah memperoleh pencapaian bela diri yang besar. Bahkan pada tingkat kultivasinya saat ini, menang melawan Asmodes penunggang naga bukanlah hal yang mustahil. Jika mereka bertarung hanya dalam keterampilan bela diri, Asmodes tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menang. Dengan pelajaran mereka sebelumnya, Asmodes tidak berani menyinggung semuanya. Serangan Long Hao Shen memberinya perasaan bahwa jika ia mengungkapkan celah pedang dan tubuhnya bergabung sebagai salah satu akan segera memanfaatkannya. Tentu saja, Asmodes memiliki banyak cara untuk menahan keterampilan bela diri Long Hao Shen, tetapi sebagai Dewa Iblis yang berspesialisasi dalam kekuatan bertarung sendirian, bagaimana mungkin dia tidak senang bertemu dengan lawan seperti Long Hao Shen. Untuk sesaat, dia bahkan tidak mau menggunakan kemampuannya yang lebih kuat untuk memusnahkannya lebih cepat untuk menjadikannya kontes seni bela diri belaka. Warna hitam dan emas di langit membuat bentrokan berapi-api tanpa ada yang bisa memberikan kerusakan pada lawan. Long Hao Shen menggunakan semua yang dia miliki untuk membatasi Asmodes, dan itu adalah bagian terpenting dari rencana mereka. Selama dia bisa menahan Dewa Iblis penunggang naga, rekan-rekannya akan dengan lancar memenuhi sisa rencananya. Tentu saja, Long Hao Shen juga tidak akan habis-habisan. Dia memiliki kartu truf lainnya, Asmodes menduduki peringkat sebagai Dewa Iblis 30 detik, jadi jika dia menggunakan kemampuan yang sangat kuat, Long Hao Shen secara alami harus menjaga beberapa kekuatan untuk merespons. Saat ini, karena dia menunjukkan keempat sayapnya, dia tidak memiliki niat untuk menyembunyikan identitasnya. Kaisar Dewa Iblis sedang mendekati jalur gunung pengusir setan berdasarkan prediksi Vasago. Dia bahkan berencana untuk meminjam mulut Asmodes untuk mengomunikasikan gerakannya kepada Kaisar Dewa Iblis pada saat dia tiba, untuk membebaskan eksorsis Mountain Pass dari bahaya. Itu adalah bagian dari rencana mereka. Sementara Long Hao Shen dan Dewa Iblis penunggang naga bertarung dengan penuh semangat, pasukan binatang ajaib juga mencapai saat-saat terakhirnya. Hanya 30 dari lebih dari 500 binatang ajaib yang tersisa, tetapi semuanya mencapai setidaknya peringkat ke-7. Karena serangan gencar mereka, barisan Ox Demons menderita kerusakan yang mengerikan. Namun, baik itu dalam serangan atau pertahanan, Ox Demons adalah lawan yang gagah berani. Seperti gajah menghadapi gigitan banyak semut, mereka tidak menunjukkan rasa takut di depan serangan mematikan, dan terus-menerus mengurangi jumlah binatang ajaib ini. Tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Dari belakang binatang ajaib ini tiba-tiba muncul sekelompok yang dipimpin oleh seorang pria yang memegang pedang berat berwarna merah darah. Dengan raungan, dia bergegas keluar dengan berani. Saat pedang berat di tangannya melesat keluar, mengoyak beberapa Iblis sapi dengan meluncurkan sinar emas besarnya, bergegas ke barisan Iblis seperti belati tajam. Tidak hanya itu, dua sosok yang lebih gagah lagi muncul dari pinggir lapangan, bersinar dalam cahaya perak di sisi kiri dan cah di mana-mana pancaran sinar perak, semuanya, baik itu senjata di tangan atau tubuh mereka, langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, cahaya keperakan besar yang menghasilkan suara wu yang menusuk telinga terbang keluar, siap menyapu melewati Ox Demons. Empat lagi meledak setelah yang pertama. Babak enam ratus, pedang surgawi warna-warni, dua. Adegan pihak lain bahkan lebih membingungkan. Cahaya kemasan itu berasal dari semburan kekuatan dari bola logam emas besar. Di mana-mana lewat, ledakan menggelegar terdengar. Setan sapi tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk mendekat, dan segera tercabik-cabik. Di samping ketiganya adalah seorang penyihir yang berdiri dengan bangga di belakang. Melambaikan tongkat di tangannya, dia meluncurkan sekaligus dua belas bursting fireballs yang tersebar di sekitar, mengincar area paling ramai di jajaran Ox Demons. Bola api biru itu seperti hantu biru. Bahkan bintik-bintik kecil pengotor di jalan mereka langsung dibersihkan, dan ledakannya menyebabkan deflagrasi instan. Di belakang penyihir itu ada ksatria lain, memegang perisai berat di tangan kirinya dan pedang berat di tangan kanannya. Penampilan mereka terlalu tiba-tiba, dan ledakan kekuatan mereka terlalu kejam, terutama penyihir yang serangannya mencakup cakupan yang sangat luas. Semua bola api meled tampilkan lebih dari selusin korban untuk iblis sapi. Ledakan itu membuka jalan panjang melalui mereka, dan pasukan Ox Demons tenggelam dalam kekacauan. Tanpa ragu, mereka berlima yang membuka jalan adalah Han Yu, Wang Yuan Yuan dan Sima Xian di pinggir lapangan, Lin Xin di tengah dan Zhang Fang Fang di belakang. Pada saat yang sama mereka berlima membuat tampilan kekuatan itu, teriakan naga yang bergema tiba-tiba terdengar. Segera, seekor naga hitam raksasa bangkit, terbang menuju pasukan iblis. Di langit, naga hitam yang membentang lebih dari sepuluh meter ini merusak lebih dari seratus iblis sapi dalam setiap tarikannya. Di punggungnya berdiri seorang gadis, berkilauan dalam gelombang memutar yang padat. Dengan memperhatikan dengan ama, orang akan memperhatikan bahwa gelombang yang berputar ini berubah menjadi riak yang memasuki tubuh naga hitam dari bawah. Naga iblis. Jika serangan Han Yu masih belum cukup untuk membuat pasukan sapi iblis menjadi kacau, tetapi hanya menimbulkan kebingungan, kali ini kemunculan naga iblis di samping mereka segera menghancurkan pusat komando mereka. Untuk sesaat, pasukan Ox Demons bahkan tidak tahu apakah mereka harus merespons atau melarikan diri. Dalam keadaan ini, anggota Bright Glimmer of Hope masuk di antara barisan mereka, mengincar kereta yang dikurung. Jelas, pasukan Ox Demons bukannya tanpa kecerdasan. Beberapa pembangkit tenaga besar Ox Demons yang sangat besar menjagakan ke kandang. Salah satu dari mereka langsung berteriak marah, dan meraih jeruji besi, naik ke kandang. Melihat bahwa musuh membidik kedua tahanan, dan lebih jauh lagi adalah manusia yang sangat kuat, mereka sudah membuat persiapan untuk mengeksekusi para tahanan sebelum mereka dibawa kembali. Cahaya abu-abu pekat melintas, menjalar melalui bahu kiri ke sisi kanan pinggang sapi setan. Dalam sebuah serangan, mayat itu terbelah dua dan langsung jatuh dari kandang. Sosok manis muncul di atas kandang. Mengenakan rok hitam panjang, dan membawa sabit hitam. Niat membunuh yang padat tersebar dengan subur. Dengan sapuan sabit besar, iblis sapi yang menjaga sangkar terbunuh sec sepersekian detik. Ox Demons ini secara keseluruhan cukup kuat, tetapi tidak dibentuk dengan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Diluar Asmodeus dari Dragon Reader Demon God, Ox Demons terkuat hanya pada langkah ke enam atau ketujuh paling banyak. Bisakah iblis sapi seperti itu bahkan memberikan masalah pada Keir? Dalam rencana Long Hao Shen, menarik Asmodeus adalah yang pertama, dan kemudian rekan-rekannya akan melancarkan serangan. Lagipula, dengan mengandalkan Keir saja, meskipun mendekati kandang bukanlah masalah, membawa kedua orang itu pergi di tengah-tengah pasukan sepuluh ribu orang ini akan sulit. Setelah yang Wen Zhao dan Duan Yi ditangkap selama berhari-hari, kondisi tubuh mereka dapat dibayangkan dengan baik, mereka bahkan hampir tidak bisa berdiri. Prioritas utama mereka secara alami untuk memastikan keselamatan keduanya, misi Keir adalah untuk memastikan bahwa Duan Yi dan Yang Wen Zhao tidak akan menderita kerugian apapun sebelum yang lain tiba. Mengambil keuntungan dari iblis sapi di sekitarnya yang belum menjangkau, sabit dewa kematian Melambai, memotong kandang seperti tahu dan mengubahnya menjadi pecahan tanpa melukai Yang Wen Zhao dan Duan Yi sedikitpun. Keduanya terperangkap dalam keadaan tidak sadarkan diri sejak lama. Setelah kehilangan dukungan kandang, mereka jatuh lemas di kereta. Keir bergegas maju, menempatkan obat yang Lin Xin sebelumnya telah menyerahkan padanya. Setelah menempatkan mereka dalam posisi terlentang, pil secara alami mencair di tubuh mereka. Kemunculan naga iblis menyebabkan kejutan besar bagi pasukan iblis sapi, sampai-sampai tidak banyak iblis sapi yang memperhatikan serangan Keir ketika dia datang untuk menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi. Tanpa ragu, naga iblis itu adalah transformasi Mekdul. Meskipun Chen Yinger baru saja menggunakan kekuatan penuh dari gerbang pemanggilan makhluk dengan kompor spiritual lipat waktunya itu dengan dukungan jubah suci spiritualnya, jadi dia masih mempertahankan kekuatan bertarung. Transformasi Mekdul sekarang tidak hanya terbatas pada penampilan seperti sebelumnya, dibawah dukungan energi spiritual jubah suci spiritual, dia tidak hanya tidak perlu melahap kristal ajaib, tetapi bahkan dapat menampilkan kekuatan binatang ajaib dari langkah ke-9 untuk waktu yang terbatas. Menembus langit, dia dengan cepat bergabung dengan lokasi Keir. Meraih salah satu dari mereka di masing-masing tangan, Keir melonjak dan menempatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi di punggung Mekdul, kemudian naga iblis penentang dengan cepat mengepakkan sayapnya, mengeluarkan napas lain setelah berbalik, membantu kelompok Han Yu menyapu bersih barisan musuh. Kelompok lima Han Yu sekarang mengambil kesempatan untuk berkumpul berkat sayap spiritual mereka. Ox Demons bukanlah ras dengan kemampuan terbang. Menambah kejutan yang disebabkan oleh naga iblis yang menentang, tindakan mereka berjalan sangat lancar, dengan cepat berkumpul bersama di langit. Kegiatan ini tentu saja menarik perhatian Asmodez. Dari ledakan kekuatan mereka berlima, hingga tindakan penyelamatan Keir dan pelarian naga iblis, hanya sekitar satu menit telah berlalu. Asmodez awalnya berjuang untuk isi hatinya dan merasa sedikit tidak mau mencurahkan lebih banyak energi spiritualnya. Itu karena dia tidak terburu-buru untuk membunuh Long Hao Shen. Dia menyadari manfaat yang dia peroleh dalam bentrokan murni teknik bela diri ini melawan Long Hao Shen, teknik Long Hao Shen ini dekat dengan keadaan kesempurnaan dan telah memberinya pencerahan yang cukup besar. Tapi kemunculan aura naga iblis itu memberinya kesadaran akan sesuatu yang mencurigakan. Terpikat jauh dari tujuan mereka, saya telah tertipu. Asmodez segera menentukan hasil yang benar. Dia tidak bisa terus terjerat dengan Long Hao Shen lagi, dan dengan raungan kemarahan, tombak yang ditandai tiba-tiba menyebabkan udara mandek dan segera meledak dengan api hitam, berubah menjadi pilar api besar yang berdiameter lebih dari lima meter dan membombardir. Long Hao Shen. Karena efek dari saint spiritual kompor, dia harus membunuh Long Hao Shen terlebih dahulu untuk dapat menangani masalah lainnya. Api hitam yang menakutkan mengeluarkan perasaan lengket. Saat itu, Long Hao Shen merasa seperti dia telah memasuki dunia kegelapan, benar-benar tanpa cahaya. Perasaan tersedak itu hampir sama dengan rasa sakit yang dirasakan pada saat penindasan Demon God of Deat Saminaga. Ini adalah serangan yang tampak dipersiapkan jauh sebelumnya oleh Asmodez, terutama yang disiapkan untuk melawan teknik Long Hao Shen. Seni bela diri Anda brilian, tetapi apa yang bisa dilakukannya di depan penindasan energi spiritual absolut? Itu adalah metode menggunakan kekuatan luar biasa. Setelah melancarkan serangan ini, Asmodez segera pergi dengan tergesa-gesa, terbang kembali ke arah pasukannya. Penampilan Devying Devil Bragan sangat mengejutkannya. Itu adalah ras Kaisar Dewa Iblis. Mungkinkah ada naga iblis yang telah mengkhianati yang mulia Kaisar Dewa Iblis? Dia harus membuat ini jelas. Tapi karena ia percaya bahwa Long Hao Shen terluka parah oleh pukulannya yang panjang, dan tidak mampu mempun mempertahankan efek dari Saint Spiritual Stove, suara jernih Long Hao Shen keluar dari belakang. Kau berencana pergi kemana? Lawanmu adalah aku. Meh! Kemampuan ketertarikan Saint Spiritual Stove tidak hilang, dan Asmodez merasakan gelombang besar niat membunuh. Hampir segera berbalik lagi, dia menemukan dengan kaget bahwa dua api hitam besar masih berjalan jauh, tapi Long Hao Shen masih berdiri di tempat yang sama, hanya pedang di tangannya yang berubah. Dengan segelnya terlepas, Arya of the Goddess of Light awalnya bersinar dalam cahaya oranya dari tingkat epik, tetapi pada saat itu, itu secara mengejutkan berubah menjadi cahaya keemasan warna-warni. Alat surgawi tidak harus bersinar dalam tujuh warna, tetapi sesuatu yang bersinar dalam tujuh warna pasti merupakan alat surgawi. The Divine Smile of Sun and Moon sudah menjadi bukti pasti akan hal ini. Long Hao Shen masih memegang pedang berat itu di kedua tangannya, menatap Asmodez dengan penuh semangat. Dari keadaan api hitamnya, ia menentukan bahwa serangan lawan ini telah membelahnya dari dalam, tanpa kerusakan nyata yang disebabkan Long Hao Shen. Cahaya kemasan warna-warni itu segera menarik garis pandang Dewa Penunggang Naga. Seperti yang kami harapkan tidak kurang dari ahli Dewa Iblis dalam pertempuran, Asmodez instan ini mengesampingkan semua hal lain dan mulai fokus sendirian pada Long Hao Shen. Dalam bentrokan sebelumnya melawan Long Hao Shen, Asmodez sangat mengagumi niat pedang dan teknik pedangnya yang sangat sengit dan mendalam. Sekarang senjata di tangan Long Hao Shen tiba-tiba berubah menjadi alat surgawi, Asmodez tidak punya pilihan lain selain melihatnya dengan serius. Seorang ksatria manusia yang mampu menunjukkan teknik pedang dan niat pedang yang begitu mendekati kesempurnaan bisa benar-benar mengancam Asmodez. Asmodez tidak menyesal tidak habis-habisan melawan Long Hao Shen sebelumnya, karena pertempuran ini memberinya pencerahan yang cukup besar. Dia sepenuhnya yakin bahwa selama pertempuran ini, seni bela dirinya tidak diragukan lagi membuat kemajuan yang baik. Iblis sama seperti manusia karena semakin dekat pertempuran, semakin mereka akan membangkitkan kemampuan terpendam mereka. Melihat pedang surgawi di tangan Long Hao Shen, mata Asmodez menyala. Sangat baik, Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Jika aku membunuhmu hari ini, aku akan menguburmu secara pribadi sebagai tanda penghormatan. Asmodez dengan dingin menyatakan ini sambil mencondongkan tombak berbendera di tangannya. Yang berbicara adalah kepala manusia. Bab 601, Pedang Surgawi Warna-Warni, 2. Bagi Iblis, kata-kata seperti itu adalah tanda pengakuan terhadap musuh. Manusia dipandang sebagai makanan bagi Iblis, terutama mayat pembangkit tenaga manusia yang tidak akan pernah dilepaskan oleh Iblis. Pernyataan Asmodez memberikan kehormatan besar untuk Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, melihat sepenuhnya pada area Dewi Cahaya pada saat itu. Kenapa dia tidak menggunakan dua pedang sucinya secara bersamaan sebelumnya, sebagai Retribution Knight? Dia awalnya ahli dalam menggunakan pedang ganda, jadi ketika menggunakan dua pedang, dia pasti akan menampilkan kemampuan pedang yang lebih besar. Alasan mengapa dia tidak melakukannya, adalah untuk mengaktifkan gerakan cadangan yang terakumulasi di area Dewi Cahaya. Penunggang Naga Dewa Iblis Asmodez jauh lebih kuat darinya, jadi Long Hao Shen mengerti dengan jelas bahwa mengalahkan lawan sama sekali tidak mungkin, dan hal yang sama berlaku untuk menghentikannya. Tapi dia punya caranya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika masih sangat muda, Long Xing Yu secara pribadi menjelaskan karakteristik semua Dewa Iblis, gaya bertarung mereka. Evaluasi Long Xing Yu tentang Asmodez sangat mirip dengan Ahnan. Dia menilai Dewa Iblis berserk sebagai petarung yang panik, dan di dalam hati Ahnan, tidak ada yang lebih penting dari kekuatannya sendiri. Bahkan perintah Kaisar Dewa Iblis tidak serta-merta menjadi target kepatuhannya. Penilaiannya tentang Asmodez mirip dengan Ahnan. Asmodez juga terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi perbedaannya dengan Ahnan adalah ketika memiliki obsesi ini, dia menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Kaisar Dewa Iblis. Dan dia lebih rasional daripada Ahnan, tapi mungkin karena alasan ini, kekuatan individunya tidak bisa dibandingkan dengan Ahnan. Dengan kata lain, Asmodez terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya tetapi memiliki rasa prioritas, yang tidak dimiliki Ahnan. Saat mengambil keuntungan dari aspek kepribadian Asmodez itu, Long Hao Shen tidak menggunakan peningkatan kekuatannya, tetapi hanya mengandalkan kecakapan bela dirinya untuk melawan. Sebenarnya, ini sangat membebaninya. Menghadapi lawan yang jauh diatasnya dalam kultivasi, bagaimana bisa dengan mudah mengandalkan sepenuhnya tekniknya melawan Mek Tai. Tapi tanpa ragu, Long Hao Shen telah berhasil. Teknik pedang dan niat pedangnya sangat menarik perhatian Asmodez. Karena Asmodez juga tidak akan habis-habisan tetapi hanya membandingkan catatan pada aspek teknis, ini membuat peluang uang optimal bagi yang lain untuk menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi. Pada saat Asmodez melepaskan serangan kuat itu, Long Hao Shen sebenarnya sudah lama bersiap, semuanya ada dalam perhitungannya. Yang Wen Zhao dan Duan Yi diselamatkan, Asmodez secara alami tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Di bawah pengaruh Saint Spiritual Stoff, dia harus membuat dirinya menjadi sasaran musuh. Jadi berkat kesiapannya, meskipun sulit, Long Hao Shen masih berhasil merespons. Saat melawan Long Hao Shen, Asmodez terus-menerus mengabaikan suatu masalah. Itu adalah hilangnya Ya Ting setelah melepaskan kemampuan Saint Spiritual Stoff. Setelah muncul, Ya Ting terus-menerus tetap menempel di punggung Long Hao Shen, dan tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Dia bahkan tidak meluncurkan sihir tunggal karena takut menarik perhatian Asmodez, dan yang lebih penting, karena menunggu perintah Long Hao Shen kapan harus menyatu dengan Arya Dewi Cahaya. Ini adalah rencana cadangan Long Hao Shen dipertahankan. Melalui perendaman yang tak henti-hentinya di meteor yang jatuh, baik Arya of the Goddess of Light dan Blue Rain, Hibiskus of Light secara internal sangat diperkuat. Terlebih lagi, karena diasuh oleh Ya Ting melalui kompor Saint Spiritual, kecocokan mereka dengan Ya Ting setinggi mungkin. Awalnya, fusi pertama Ya Ting dengan Blue Rain, Hibiskus of Light secara langsung menyebabkannya rusak tapi ini jelas tidak akan terjadi sekarang. Arya Dewi Cahaya adalah yang paling pas untuk maksud pedang Long Hao Shen, dan Ya Ting hanya mampu menyatu dengan satu pedang suci, jadi dia tetap hanya memanfaatkan Arya Dewi Cahaya. Dengan begitu, pada saat Asmodez melancarkan serangan habis-habisan, Ya Ting bisa langsung menyatu dengan pedang dewa, benar-benar menaikannya menjadi alat dewa. Penuh dengan kekuatan pedang, Arya of the Goddess of Light seolah-olah menghidupkan kembali masa-masa pedang suci-suci yang digunakan Ye Wu Xiang. Serangan Asura sebelumnya Long Hao Shen dipandang sebagai pukulan fatal dari mata Asmodez. Melihat Long Hao Shen tidak menjawab kata-katanya, tatapan Asmodez menjadi jauh lebih berat, mencengkram di kedua tangannya tombak yang dulu dia pegang di satu tangan. Enam mata di tiga kepala menyebarkan warna hitam pekat. Tombak di tangannya perlahan-lahan diarahkan ke depan, saat titik tajamnya masuk dan mengirimkan sejumlah besar lingkaran hitam. Itu tidak lagi terbentuk dari api, tetapi tombak berbendera itu menjadi hitam pekat seperti tinta. Titik tajamnya ditujukan ke Long Hao Shen, dan niat bertarung yang mengerikan dikombinasikan dengan niat membunuh yang sangat tajam berputar di ruang antara mereka berdua. Long Hao Shen masih menatap pedang surgawi di tangannya, dengan acu-ta-acu berbicara, Asmodez, ingatlah untuk memberitahu Dewa Iblis bahwa aku akan menunggunya di wilayah Iblis. Entah ras Iblis atau aku akan mati Saya adalah Long Hao Shen yang selalu Anda cari. Hah! Awalnya sangat fokus, Asmodez langsung sangat terkejut setelah mendengar ini. Detik berikutnya, lapisan emas keunguan yang dalam tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Emas keunguan ini langsung dituangkan ke dalam area Dewi Cahaya, lalu pedang Long Hao Shen diayunkan, bergerak tanpa hambatan melawannya. Serangan pedang ini menerangi seluruh langit dengan garis emas keunguan, menjadikannya hitam pekat. Ini benar-benar serangan bertenaga penuh Long Hao Shen, memusatkan seluruh kekuatannya di pedangnya. Selama serangannya, dia merasa seolah-olah menjadi satu dengan pedangnya. Pada saat yang sama semua roh pedang di area of the Goddess of Light melepask kekuatannya dalam seberkas cahaya keemasan keunguan itu. Itu mengeluarkan semacam desahan, yang mengungkapkan perasaan pelepasan yang luar biasa. Benar, saat ini juga pedang suci dari pengguna pedang suci Ye Wu Shang akhirnya kembali. Pedang ini akhirnya memiliki bantalan syukur yang dulu dimiliki pada tahun-tahun itu. Tanpa suara tabrakan apapun, saat pria dan iblis itu menyeberang, Star King muncul kembali di udara, menopang berat Long Hao Shen saat terbang ke kejauhan. Yang membuat heran, penunggang naga, Dewa Iblis Asmodez tidak mengejar, tetapi berdiri mengapung dengan tatapan tumpul, mempertahankan posisi gerakan menusuk yang sama. Tetapi yang mengejutkan, ketika warna hitam dari tombak berbendera sepanjang lima meter dengan cepat memudar, seseorang dapat dengan jelas melihat jejak darah memanjang dari puncak tombaknya ke tangannya. Terlebih lagi, bekas luka besar telah muncul di tengah-tengah armor yang diubah dari naga neraka itu. Serangan pedang Long Hao Shen diblokir oleh Asmodez, tapi dia tidak bisa memblokir niat pedang yang terakumulasi di dalam, niat pedang kekuatan nyata. Itu lebih jauh untuk memusatkan semua kekuatan rohnya, mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak mungkin bisa menolaknya bagaimanapun caranya. Pada saat ini, Asmodez sangat terkejut dengan serangan pedang itu, dan mengerti dengan jelas bahwa jika budidaya Long Hao Shen setara dengan miliknya, serangan pedang sebelumnya akan merenggut nyawanya. Asmodez menyadari untuk pertama kalinya bahwa keterampilan bela diri mereka sebenarnya sangat berbeda. Lawan yang lemah itu hanya mengandalkan niat pedangnya untuk melukainya. Dia, yang selalu percaya bahwa dia bahkan tidak akan kalah dalam duel melawan Dewa Iblis di dua belas teratas. Tapi sekarang dia benar-benar yakin bahwa benar-benar ada celah antara lawan yang lebih kuat dan dia. Memulihkan tombak yang ditandai, tiga kepala Asmodez bergerak sedikit. Kepala sapi dan kepala domba jantan tanpa sadar memberikan tampilan yang mirip dengan kepala manusia di tengah. Kepala manusia mengambil napas dalam-dalam, bergumam keras, Long Hao Shen. Bos, haruskah kita mengejar? Jika kita mengakt mengaktifkan pilar Dewa Iblis, anak muda itu bukanlah lawan bagi kita. Kepala sapi bertanya dengan keras. Kepala manusia itu menggelengkan kepala kami tidak akan mengejar. Apakah Anda lupa tentang Perintah Yang Mulia? Bahwa jika kita bertemu dengan seorang ksatria manusia bernama Long Hao Shen, atau seorang ksatria manusia yang mengendarai binatang ajaib dengan banyak kepala kita tidak bisa bertindak berlebihan. Biarkan dia pergi. Yang mulia pasti punya cara untuk menyingkirkannya. Kepala domba jantan itu menutup matanya, Bos, saya pikir kita harus pergi ke pengasingan untuk beberapa waktu. Setelah kita mencapai eksorsis Mountain Pass untuk sementara kita tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Kepala manusia itu mengangguk, aku juga berpikir begitu. Saya memiliki jalan dalam pandangan. Mari berharap menemukan kesempatan lain untuk bersilaturahmi dengan manusia ini di masa depan. Saat dia mengatakan itu, Asmodes memulihkan tombaknya, dan armornya larut dengan cepat, kembali ke bentuk naga neraka. Namun naga neraka ini memiliki luka yang panjang sekarang. Asmodes tidak tahu bahwa saat Long Hao Shen menunggangi Star King, setegup darah menyembur ke topeng Golden Foundation armornya. Pertarungannya melawan Asmodes tampak seperti pertarungan sederhana, tetapi dalam praktiknya itu membutuhkannya untuk menghabiskan upaya mental dan fisik yang besar. Tekanan musuh benar-benar terlalu mengerikan, misalnya hanya tetap dalam keadaan waspada yang konstan untuk bersiap jika Asmodes meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblisnya atau memasuki mode godifikasi Iblis. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan lain selain segera mengejar yang lain dan meluncurkan kemampuan transportasi menara keabadian. Untungnya, meskipun dia tidak mengetahuinya, Asmodes masih dengan tenang merenungkan pedangnya daripada mengejar. Kecepatan terbang penuh Star King segera melewati pasukan Iblis, setelah bertemu dengan timnya yang pergi lebih jauh. Mengendarai punggung naga nerakanya, Asmodes menatap Long Hao Shen yang jauh. Matanya semua memiliki penampilan meditatif. Instan sinar pedang itu terukir dalam dalam ingatannya, dan gelombang pemahaman telah muncul secara bertahap di benaknya. Long Hao Shen tidak tahu bahwa benar karena perjuangannya melawan Asmodes, Dewa Iblis penunggang naga ini dalam waktu singkat akan meningkat secara dramatis dalam kekuatan, memasuki 24 Dewa Iblis teratas. Bab 602, Kepanduan Mental Kaisar Dewa Iblis I. Menekan energi dan darah menggelegak keluar dari dia, Long Hao Shen tidak berani mengendurkan indranya sekarang. Setelah memastikan Asmodes tidak mengejarnya, dia akhirnya benar-benar santai. Pada saat ini, utilitas Star King berbeda. Lingkaran cahaya emas keluar darinya ke tubuh Long Hao Shen, menyebabkan munculnya kehangatan yang luar biasa. Sementara melengkapi energi spiritual untuk Long Hao Shen, kemampuan penyembuhan pemanasan mengobati luka-lukanya. Namun meski begitu, luka Long Hao Shen tidak akan sembuh hanya dalam beberapa saat. Demi menghalangi Asmodes, dia menghadapi semua serangan musuh dengan caranya sendiri, menyerah untuk bertahan. Meskipun serangan lawannya dinetralkan berkat kekuatan serangannya, sejauh mana kekuatan musuh membuatnya sehingga setiap bentrokan memberikan tekanan yang mengerikan pada Long Hao Shen. Golden Foundation Armor menetralisir sebagian darinya, tetapi pertempuran yang begitu panjang melibatkan lebih dari 100 ribu bentrokan. Meskipun tubuhnya keras, pembuluh darahnya mengalami luka yang cukup besar. Jangan pernah lupa bahwa tidak peduli apa yang bisa dikatakan, Long Hao Shen tetap hanya di langkah ke-8, menghadapi musuh yang kuat di langkah ke-9, peringkat kedua dari langkah ke-9. Bahkan dengan ketangkasan yang sebanding, orang lain dalam situasi yang sama pasti sudah dirobohkan oleh lawan dengan energi spiritual yang begitu kuat. Karena hubungannya dengan Hau Yui, energi spiritual eksternal Long Hao Shen jauh di atas orang biasa, begitulah cara dia bertahan, dan bahkan melukai lawan dan sangat mengintimidasi Asmodes. Setelah terbang selama lebih dari 50 km, kelompok itu secara bertahap mendarat dan Long Hao Shen segera merangkak di punggung Star King, terengah-engah. Dalam sekejap, Keir telah bergabung dengan sisi Long Hao Shen, meminjamkan lengan untuk mendukungnya dari pung punggung Star King. Han Yu menunjukkan tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan sisi Long Hao Shen dan melepaskan kemampuan dari kompor spiritual berkah cahaya. Meskipun berkah cahaya tidak memiliki efek penyembuhan, setidaknya bisa membantu Long Hao Shen dengan cepat memulihkan beberapa energi spiritual. Lin Xin mengeluarkan pil dan membantu melepas topeng Long Hao Shen untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Bahkan Chen Yinger telah pindah dekat dengannya, bukannya peduli tentang Duan Yi dan Yang Wen Zhao. Semua orang dikelilingi Long Hao Shen di sekitar. Melihat wajah pucat Long Hao Shen, Chen Yinger meneteskan air mata, bos. Long Hao Shen memaksakan senyum, bodoh, apa yang kamu tangisi? Tidakkah kamu melihat bahwa aku baik-baik saja? Dan bagaimana Yang Wen Zhao dan Duan Yi? Han Yu berkata, saya telah menerapkan beberapa sihir penyembuhan padanya. Berkat pil Lin Xin, tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Namun, luka mereka sangat parah. Mereka perlu dirawat selama waktu tertentu sebelum pulih. Kebetulan tidak ada luka yang rusak parah. Long Hao Shen menyatakan, mereka akhirnya diselamatkan. Sekarang kita berada di dalam perbatasan wilayah iblis, kita bisa melawan pasukan iblis kapan saja. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Setelah saya mendapatkan kembali kekuatan, pertama-tama mari kita kembali ke Menara Keabadian. Petik 2. Ya, semua orang menerima. Keier meminjamkan lengannya untuk membantu Long Hao Shen duduk. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi rasa sakit di matanya sangat menggerakkan Long Hao Shen secara emosional. Menyentuh tangan kecilnya menekan rasa sakit di tubuh Long Hao Shen, saat dia menutup matanya dengan wajah tersenyum, membiarkan energi spiritual internalnya memulihkan saluran tubuhnya yang rusak. Dengan efek dari kompor spiritual berkah cahaya, energi spiritualnya pulih dengan sangat cepat. Bahkan energi spiritual yang tersimpan di Golden Foundation Armor-nya pulih dengan baik. Yang lain duduk melingkar dengan sangat sadar, dan Chen Yinger pergi untuk mengurus Yang Wen Zhao dan Duan Yi. Sementara Zhang Fang Fang berjaga-jaga, yang lain semua menjaga sisi Long Hao Shen. Setengah jam kemudian, wajah Long Hao Shen akhirnya pulih beberapa kekuatan. Perlahan membuka matanya dan meludahkan darah, dia mendapatkan kembali semangatnya dan segera mengaktifkan teleportasi dengan rekan-rekannya di sampingnya. Pada hari berikutnya, Long Hao Shen dalam kondisi pemulihan, luka-lukanya bahkan lebih parah dari yang dibayangkan orang lain. Demi menghindari mempengaruhi misi penyelamatan rekan-rekannya, Long Hao Shen memutuskan hubungan rantai berbagi jiwa selama pertarungannya melawan Asmodes, Dewa Penunggang Naga. Dia harus menanggung semua kerusakan sendirian, tidak hanya pembuluh darahnya yang rusak, tet tetapi bahkan organ dalamnya. Yang lainnya juga menjalani istirahat dan pemulihan. Di bawah perhatian besar kelompok, situasi Yang Wen Zhao dan Duan Yi meningkat pesat. Han Yu menggunakan sihir penyembuhan secara penuh beberapa kali, yang menstabilkan tubuhnya dengan bantuan pil obat. Hah! Yang Wen Zhao perlahan membuka matanya, merasa sangat berat, dan tidak mampu mengerahkan kekuatan sedikitpun. Hanya sedikit kehangatan yang keluar dari dadanya yang membuatnya merasa hidup. Sejak timnya dimusnahkan oleh Asmodes dan dia menerima luka berat, hidupnya tergantung pada seutas benang. Setelah kehilangan semua kesadaran waktu, meskipun terjaga, dia masih merasa sangat pusing. Kamu sudah bangun! Suara Chen Yinger dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Murid Yang Wen Zhao akhirnya fokus melihat Chen Yinger dengan kabur. Melihatnya dalam rok putih, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut menggumamkan beberapa kata tanpa mengucapkannya. Chen Yinger mengambil air segar, dengan hati-hati menopang tubuh bagian atasnya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menuangkan air di antara bibirnya. Saat air segar dituangkan, Yang Wen Zhao menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, Yinger, Yinger, suaranya sangat serak, jauh berbeda dari nada bermartabat sebelumnya. Ini aku, kakak Wen Zhao, apakah kamu lebih baik? Iblis ini benar-benar menganyaya Anda seperti itu. Pada titik ini, mata Chen Yinger Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Luka Yang Wen Zhao dan Duan Yi sangat parah, Yang Wen Zhao mengalami lebih dari selusin patah tulang dan bahkan beberapa otot tangan dan kakinya patah. Beberapa luka di tubuhnya saling berhubungan. Jika bukan karena kondisi tubuhnya yang semula sangat baik, bahkan jika Iblis tidak berencana membiarkan mereka mati seperti itu, dia pasti sudah lama bergabung dengan sisi Dewi Cahaya. Yinger, apakah aku, sudah mati, sungguh luar biasa, aku bisa melihatmu pada saat kematianku, aku pernah mendengar bahwa kau, berada dalam kultivasi. Terpencil selama ini, jika bukan karena perang suci itu, aku sudah berpikir sejak lama, tentang mengunjungimu, sayangnya aku tidak akan punya kesem kesempatan, aku tidak pernah, aku mengerti, mengapa sikapmu berubah total, suatu hari, jika aku telah melakukan ada yang salah, tolong berhenti menyalahkan, oke. Dengan begitu, aku bisa pergi dengan damai, akhirnya aku merasa tenang, aku hanya, sangat benci berpisah denganmu. Yang Wen Zhao tampaknya mengambil kesempatan terakhirnya untuk mengeluarkan semua pikirannya yang menumpuk padanya. Akhirnya, dia akhirnya menggunakan semua kekuatan yang dia dapatkan kembali dengan susah payah, dan menjadi tidak sadarkan diri sekali lagi. Aku tidak menyalahkanmu lagi, jangan pingsan. Dalam kecemasan, Chen Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Hei, hei, jangan menangis. Bukannya dia akan mati. Duduk di dekatnya, Lin Xin mengejeknya. Chen Yinger memberinya tatapan panjang yang sangat sengit, ada apa denganmu? Apakah obat bro, apakah Anda memprovokasi saya? Petik 2, Lin Xin tertawa terbahak-bahak, sudah berapa kali kita memeriksanya. Selama dia diberi waktu dia pasti akan pulih. Anda hanya kehilangan pikiran Anda dalam keprihatinan. Saya bahkan ragu bahwa kata-katanya sebelumnya hanya bertujuan untuk memenangkan simpati Anda. Petik 2, omong kosong, dia terluka seperti itu, namun akan bertindak dengan sengaja. Apakah kamu bahkan punya hati? Chen Yinger meledak dalam kemarahan. Baiklah-baiklah, Anda telah menang, berhenti mengganggu semua orang dengan suara Anda. Itu tidak sengaja oke. Seorang gadis yang sedang jatuh cinta adalah hal yang menakutkan. Lin Xin segera mengangkat tangannya menyerah, tertawa bahagia. Chen Yinger mendengus, tunggu saja, aku akan mengajukan semua keluhanku saat kita bertemu saudari Li Xin. Petik 2, diingatkan bahwa yang Wen Zhao tidak terluka, air matanya secara alami mengalir ke bawah, tetapi dia masih memegang bagian atas tubuhnya. Memikirkan kembali beberapa kenangan dari masa lalu, matanya tidak bisa menahan kehangatan. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen yang berada di tengah kultivasi membuka matanya, segera menarik perhatian Keiyer yang berdiri di sampingnya, yang menatapnya, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu? Petik 2, Long Hao Shen tersenyum menanggapi, Jangan khawatir, pada dasarnya aku baik-baik saja. Luka itu menghabiskan sebagian energiku, tapi itu akan kembali setelah pulih sedikit. Dengan konstitusinya sebagai Xion of Light, tidak ada sihir cahaya yang se-efektif penyembuhan diri dari esensi cahaya murni di tubuhnya. Dengan kerja siang dan malam, semua salurannya kembali normal. Tubuhnya juga pulih dengan sangat cepat. Keiyer duduk di dekat Long Hao Shen, bersandar padanya dan memegang tangannya, dengan lembut bertanya, Hao Shen, apakah kamu tahu kapan aku jatuh cinta padamu setelah kehilangan ingatanku? Petik 2, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, sambil menggosok kepalanya dengan tangan lainnya. Keiyer bertanya dengan suara lembut, itu benar karena perang suci baru saja dimulai, ketika kami hampir berpisah. Pada hari-hari itu Anda menyiapkan makanan untuk saya, memanaskan sup, dan melindungi saya. Aku tidak akan pernah melupakan penampilanmu saat merawatku. Setelah kehilangan ingatanku, aku sangat ragu-ragu, tetapi selama hari-hari itu, berkatmu hatiku menjadi stabil. Jika suatu hari, iblis tidak mengancam aliansi, saya ingin tinggal bersama Anda di lingkungan alami, area yang kaya akan vegetasi, dengan beberapa rumah kayu kecil, di mana Anda dapat menyiapkan makanan saat saya merawat anak-anak kita. Itu akan sangat bagus. Hati Long Hao Shen ini ditarik oleh kata-kata Keiyer ini. Mengambil tangannya dari cengkeramannya, dia memegang pinggangnya dan mengungkapkan mata kerinduan, hari itu pasti akan datang. Jika semua orang mau, kita bisa memilih tempat tinggal dan membangun desa kecil di sana. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun, hanya membiarkanku melihatmu setiap saat sudah cukup. Kami akan memelihara berbagai sayuran, tinggal di rumah kayu, memelihara beberapa hewan peliharaan. Saya akan menyiapkan sup dan membuat makanan untuk anak-anak. Di malam hari, saya akan membawa anak-anak ke atap untuk melihat bintang-bintang. Tanpa kegelapan yang dibawa oleh Demon Qin, langit pada saat itu akan sangat biru. Petik 2. Bersandar di pinggang Long Hao Shen, Keiyer menutup matanya. Kali ini wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Hari itu pasti akan datang. Keiyer mengulangi kata-kata Long Hao Shen, menegaskan perasaannya. Bap 603, Pramuka Mental Kaisar Dewa Iblis 2. Meskipun suara mereka tidak keras, rekan-rekan di sekitarnya semua bisa mendengar. Mengumpulkan mata mereka pada Long Hao Shen dan Keiyer, segala macam perasaan menggenang di hati mereka. Bahkan mata Wang Yuan Yuan yang keras kepala tidak bisa membantu tetapi memerah. Akankah hari ini pasti terjadi? Demon Qin begitu kuat, sebagai anggota dari pasukan berburu Iblis berjudul, bisakah mereka akhirnya membawa akhir yang begitu indah? Mungkin mereka akan mati dalam pertempuran berikutnya melawan Iblis. Sesaat mereka merasa seperti tercekik, tapi hati mereka sepakat dalam rasa rindu. Demi membawa kebahagiaan ini kepada manusia sebanyak mungkin, mereka harus bertarung melawan Demon Qin, resolusi besar ini menjadi kuat di dalam diri mereka. Menepuk punggung Keiyer, Long Hao Shen menopang dirinya ke posisi duduk lurus berkat bantuannya. Bangun, dia berpikir untuk hanya menahan Keiyer untuk berendam dalam kebahagiaan itu. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, dia hanya memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia memberitahu kelompok berikutnya, sudah waktunya. Saya akan mengintai gerakan Iblis. Saat aku bisa memastikan bahwa kelompok Demon God Emperor telah tiba di eksorsis Mountain Pass, kami akan segera menuju ke wilayah Iblis, membiarkan Demon God Emperor mengetahui keberadaan kasar kami untuk membebaskan eksorsis Mountain Pass dari bahaya. Petik 2. Keiyer segera membuka matanya dan berdiri, biarkan aku pergi. Saya bisa menjadi tidak terlihat, membuatnya lebih mudah untuk diintai. Petik 2. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Di depan pemeriksaan mental di tingkat Kaisar Dewa Iblis, tembus pandangmu hampir tidak akan menunjukkan efek. Biarkan aku pergi, jika terjadi kesalahan, aku bisa segera berteleportasi kembali. Saya pasti akan lebih berhati-hati. Keiyer berencana untuk membalas, tetapi bahunya ditekan oleh Long Hao Shen, yang segera berteleportasi kembali setelah menginstruksikan semua orang untuk terus berkultivasi. Dalam sekejap cahaya keemasan, Long Hao Shen kembali ke tempat asalnya. Lingkungan adalah hutan belantara yang benar-benar kosong. Setelah beberapa saat merenung, Long Hao Shen melepas armor yayasan esensi emasnya, mengenakan jubah besar. Tanpa bepergian dengan penerbangan, dia berlari cepat menuju eksorsis Mountain Pass. Ini demi mengurangi pelepasan aura sucinya. Entah Golden Foundation Armor atau sayap spiritualnya akan melepaskan terlalu banyak esensi cahaya. Setelah berlari kurang dari seribu meter, mental yang luar biasa mungkin tersapu. Instan Long Hao Shen diselimuti oleh kekuatan mental ini, dia merasa darahnya membeku. Semburan cahaya keemasan keungguan meledak dari dalam dirinya. Ini adalah dorongan yang diberikan Hao Yue setelah mendapatkan kepala ke-enamnya. Dalam beberapa hal, kekuatannya sudah bercampur dengan kekuatan penekan darah Hao Yue. Tanpa ragu sedikitpun, Long Hao Shen langsung mengaktifkan menara keabadian, kembali ke dalam dengan tampilan pucat. Hanya beberapa menit telah berlalu dari keberangkatannya ke kepulangannya. Melihat Long Hao Shen kembali begitu tiba-tiba, semua orang sangat terkejut. Itu Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen menegaskan tanpa ragu-ragu, saya bisa merasakan kepanduan mentalnya. Tidak salah lagi, itu pasti dia, aku mengenali aura mental itu. Apa kekuatan mental yang kuat? Jika dia melakukan itu dari eksorsis Mountain Pass, kekuatannya benar-benar terlalu menakutkan. Kami setidaknya pada jarak 300 km dari sana, tetapi kekuatan mentalnya datang sangat dekat. Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah dia ditekan dengan keras oleh kehadiran yang maha kuasa, masih merasa pusing bahkan sampai sekarang. Melihat wajahnya yang pucat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang. Untuk dapat menimbulkan kerusakan berat pada Long Hao Shen, yang telah membunuh beberapa Dewa Iblis peringkat rendah, dengan pemeriksaan mental sendirian pada jarak beberapa ratus kilometer, kekuatan seperti apa yang bisa dimiliki Kaisar Dewa Iblis. Meskipun evaluasinya terhadap Kaisar Dewa Iblis sudah sangat tinggi, bagaimanapun juga dia tidak pernah bersinggungan dengan ras Iblis nomor satu ini. Sekarang semua orang tidak bisa menahan diri yang harus kita lakukan selanjutnya, Bos. Tanya si masian, Long Hao Shen sudah tenang, dan menjawab dengan serius, menembus jauh ke dalam wilayah Iblis tanpa penundaan. Baru saja, saya tidak membuat persiapan sebelumnya karena tidak berpikir bahwa pemeriksaan mental Kaisar Dewa Iblis dapat mencapai jarak yang begitu jauh dan tidak melindungi diri saya dengan kekuatan mental. Pada jarak yang begitu jauh, bahkan jika dia merasakan keberadaanku, dia tidak mungkin mengenaliku dalam waktu sesingkat itu. Tetap di Menara Keabadian, semuanya. Saya adalah penghasut utama teleportasi sehingga akan terjadi di mana saya berada untuk semua orang. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis bahkan lebih kuat, pemeriksaan mentalnya pasti memiliki beberapa batasan jangkauan. Saya akan segera berangkat, dan menggunakan perlindungan kekuatan mental pada diri saya sendiri. Mari kita lihat sisanya setelah memasuki wilayah Iblis. Selama kita melewati rintangan ini. Sebenarnya, membiarkan mereka tetap berada di Menara Keabadian dan berkultivasi adalah metode terbaik. Kaisar Dewa Iblis pasti mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk meluncurkan penyelidikan mental dalam skala besar dan tentu saja tidak bisa meluncurkannya secara permanen. Memilih untuk pindah saat mati adalah yang paling aman. Tapi itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika Demon God Emperor melampiaskan amarahnya pada eksorsis Mountain Pass, karena kehadiranku? Jangankan kuil asasin, bahkan penambahan kuil ksatria belum tentu menghentikan kemajuan Kaisar Dewa Iblis. Tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Long Hao Shen dan Hao Yue, jadi hanya penampilan pribadi mereka di wilayah Iblis yang bisa menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis. Bos, bukankah itu terlalu berbahaya? Chen Yingyer bertanya dengan khawatir. Long Hao Shen menjawab, tidak masalah. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis mengkonfirmasi kehadiranku, selama aku tidak bersilang tangan dengannya dan segera berteleportasi kembali, tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Jika hanya aku sendiri, aku sudah bisa menyelesaikan teleportasi instan kembali ke Menara Keabadian. Berkultivasi di sini dengan tenang, saya akan baik-baik saja. Demi aliansi, saya akan sangat berhati-hati. Tidak ada yang mencoba membujuknya, karena Long Hao Shen selalu menangani masalah dengan andal, dan akan membuat sangat sedikit keputusan yang tidak pasti. Dia sudah membuktikan ini pada misi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua orang khawatir akan keselamatannya, mereka juga sangat percaya padanya. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen teleport kembali sekali lagi, kali ini menutupi seluruh tubuhnya dengan perlindungan kekuatan mentalnya. Tepat setelah melangkah menuju Seng Mo Dalu, dia segera bergegas dengan panik ke arah yang berlawanan, masuk ke dalam wilayah Iblis. Jika mereka bertarung dalam kekuatan mental, Long Hao Shen jauh dari lawan untuk Kaisar Dewa Iblis. Tetapi semua yang dia gunakan untuk kekuatan mentalnya adalah untuk melindungi tubuhnya. Pada jarak yang begitu jauh, kesadaran yang dimiliki Kaisar Dewa Iblis tentang dirinya tidak akan terlalu kuat. Sementara bergegas dengan kecepatan penuh, Long Hao Shen mencoba yang terbaik untuk merasakan tingkat intensitas kepanduan mental Demon God Emeror. Dengan sangat cepat, dia mengerti bagaimana Demon God Emperor berhasil secara ajaib mencapai jarak lebih dari 300 km dengan kepanduan mentalnya. Kepanduan mental Kaisar Dewa Iblis tidak multi arah, tetapi hanya membidik ke satu arah, seperti seberkas sinar yang ditembakkan secara horizontal. Dengan cara ini, kekuatan mentalnya akan terkumpul sepenuhnya dalam satu arah, secara alami mencakup jangkauan pengintaian yang jauh lebih besar. Namun, meski begitu, kengerian Kaisar Dewa Iblis menyebabkan Hao Shen merinding, mengguncang sedikit kepercayaan dirinya untuk mengalahkannya di masa depan. Beberapa tahun terakhir ini, kekuatan Long Hao Shen telah tumbuh dengan kecepatan tinggi. Tetapi pada saat ini, dia menemukan secara mengejutkan bahwa jarak antara Kaisar Dewa Iblis dan dia masih setinggi langit. Tidak heran kakeknya memberinya penilaian seperti itu. Long Tianying telah memberitahu Hao Shen sebelumnya bahwa Kaisar Dewa Iblis zaman sekarang adalah yang paling kuat yang muncul sejak turunnya Iblis 6.000 tahun yang lalu. Dia sangat mungkin menembus jutaan energi spiritual secara nyata, mencapai puncak langkah ke-9, dan hampir mencapai batas legendaris langkah ke-10. Apa langkah ke-10? Itu adalah batas Dewa, dan karena Iblis awalnya bukan dari dunianya, mereka tidak tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh Dewa Dunia ini. Bahkan tidak ada catatan pencapaian tingkat ini, karena belum pernah ada manusia yang mencapai tingkat ini. Masalah berat menaklukkan Kaisar Dewa Iblis masih jauh, sambil berpikir begitu, Long Hao Shen melaju kencang. Seperti yang dia perkirakan, meskipun kepanduan mental Kaisar Dewa Iblis akan mendarat padanya pada beberapa interval, itu tidak bisa menembus permukaan tubuhnya. Rasanya seolah-olah Long Hao Shen adalah batu, yang hanya disapu oleh kepanduan mental. Kepanduan mental Kaisar Iblis Dewa tidak menjadi lebih kuat dari awal hingga akhir, yang berarti bahwa dia seharusnya tidak mengetahui tentang kehadiran Long Hao Shen. Namun meski begitu, dia tidak berani melonggarkan kewaspadaannya sedikitpun, masih memusatkan seluruh perhatiannya pada perubahan di dekatnya. Begitu angin bertiup di sepanjang rumput di sekitarnya, dia akan segera berteleportasi kembali ke menara keabadian. Kam Iblis di luar eksorsis Mountain Pass. Di tenda hijau tua yang baru saja didirikan, Kaisar Dewa Iblis duduk, bersila dan menutup kedua matanya, membuat gerakan khusus dengan kedua tangannya. Permukaan tenda besar ini setidaknya seluas 500 meter persegi, sangat lebar. Tapi di dalam tenda hanya ada dua Dewa Iblis yang maha kuasa yang dikenal sebagai Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Dewa Iblis Bulan agares duduk dengan tenang di belakang Kaisar Dewa Iblis, ekspresi ragu-ragu di wajahnya, saat tatapannya sesekali menyapu sekeliling. Situasi pasukan pemburu Iblis manusia yang menyergap Kaisar Dewa Iblis bukanlah hal yang langka. Meskipun di depannya, manusia ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dianggap sebagai ancaman, mereka memiliki metode pembunuhan yang tidak ada habisnya, jadi bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kekuatan mental menakutkan dari Kaisar Dewa Iblis pertama-tama melewati tenda untuk mencapai ketinggian, sebelum menyebar ke sekitarnya. Jika tidak, jika Iblis di kam ini tersapu oleh kekuatan mental yang menakutkan ini, semua akan berdiri lemas dan tidak akan berani mengalah. Sebagai Dewa Iblis kedua, kekuatan agares adalah yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Iblis di semua jenis Iblis. Tapi karena itu, dia mengerti betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Dewa Iblis. Kekuatannya sudah melampaui kategori Iblis sejak lama, dan lebih dekat ke kategori surgawi. Bab 604, Pramuka Mental Kaisar Dewa Setan 3. Bahkan agares gemetar di depan kekuatan mentalnya yang menakutkan. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun dia bisa disebut Dewa Iblis nomor dua, bahkan jika kamu menambahkan pasukan Vasago, Saminaga, dan Marbas, mereka bertiga pasti tidak akan menjadi lawan bagi Kaisar Dewa Iblis. Tanpa perlu menyebutkan manusia yang tidak tahu sejauh mana kekuatan Kaisar Dewa Iblis, bahkan Dewa Iblis pihak mereka sendiri tidak mengerti dengan jelas apa yang dicapai oleh penguasa tertinggi mereka. Sebagai Kaisar Dewa Iblis paling kuat dalam sejarah Iblis, pikiran sebenarnya Xiu Feng tidak jelas bagi semua orang. Kekuatan mental menakutkan yang meluap menghilang secara bertahap, saat Kaisar Dewa Iblis perlahan membuka matanya, memperlihatkan senyum tipis. Yang mulia, apakah Anda telah membuat beberapa penemuan? Melihat ekspresinya, agares langsung bertanya. Xiu Feng tersenyum tenang. Dia berkomentar dengan nada menegur, Berapa kali aku memberitahumu bahwa tidak peduli di mana kehadiran kita, kamu harus memanggilku bos, bukan Yang Mulia. Bisa ditinggalkan. Sebagai Dewa Iblis nomor dua, saya terutama harus memberi contoh. Prestise bos akan selamanya menjadi yang tertinggi. Petik 2. Xiu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, ini dia lagi, lakukan sesukamu. Melihat Xiu Feng dalam suasana hati yang cukup baik, agares bertanya, Sudahkah Anda membuat beberapa penemuan, bos? Petik 2. Xiu Feng mengangguk, anak muda ini benar-benar licik. Jejak menghilang sepersekian detik setelah muncul. Seharusnya kemampuan teleportasi yang Ah Bao bicarakan. Saya tidak dapat memahami lokasi spasial mereka juga. Saya khawatir itu adalah harta teleportasi dari kelas alat surgawi. Benar-benar berjalan seperti yang diprediksi oleh saudara ketiga. Tampaknya menangkapnya benar-benar bukan hal yang mudah. Bukan lawan yang kuat, tapi cukup licik. Kaisar Dewa Iblis mengungkapkan satu ons kekecewaan dan frustrasi, sungguh memalukan. Petik 2. Memalukan. Agares menatap Xiu Feng dengan sedikit tidak mengerti, Bos, mengapa saya merasa bahwa Anda tampaknya tidak benar-benar ingin membunuh manusia ini? Petik 2. Mata Xiu Feng mengungkapkan jejak kesepian saat dia menggelengkan kepalanya, Jadi bagaimana jika aku tidak ingin membunuhnya? Aku masih harus membunuhnya. Dibandingkan dengan kemakmuran ras besar kita, apa itu satu orang? Bahkan jika orang itu adalah ahbau, aku juga harus membunuhnya. Mencapai titik ini, alisnya mendongak, senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan. Manusia tua ini masih benar-benar menunjukkan rasa hormat kepadaku. Tiga pasukan perburuan Iblis sedang menunggu di sekitar kita, semuanya terdiri dari anggota melebihi 200 ribu energi si ritual. Apakah mereka takut aku akan bertindak melawan eksorsis Mountain Pass? Tapi bagaimana mereka bisa tahu apa itu eksorsis Mountain Pass di mataku? Mata Agares berbinar, mau aku pergi mengajari mereka pelajaran, Bos. Petik 2. Siu Feng menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Orang-orang ini cukup licik, dan tidak akan dengan mudah mengintervensi kita kecuali sampai pada upaya terakhir. Saya tidak merasa seperti memperhatikan mereka. Setelah saya menangani masalah itu dan mendapatkan status dewa, saya akan membersihkan mereka dari bumi dengan jentikan pergelangan tangan. Apakah Anda tahu mengapa saya masih belum membuangnya? Itu karena saya ingin memberi umat manusia perasaan bahwa mereka benar-benar mengendalikan saya. Keseimbangan ini tidak dapat dilanggar dengan gegabuh, jika tidak perjuangan hidup dan mati dengan umat manusia tidak akan mudah untuk kita selesaikan. Petik 2. Agares mengangguk, tujuan perang suci ini seharusnya sudah tercapai. Bos, kapan kita harus mengakhirinya? Kerusakan yang kami alami dalam dua tahun ini juga cukup besar, tetapi jumlah penduduk akhirnya dapat diatur. Petik 2. Siu Feng bertanya, bagaimana dengan kondisi di sisi timur? Setelah Andromalius meninggal, meninggalkan ular iblis sebagai kawanan naga tanpa kepala kaisar dewa iblis secara khusus mengirim dewa iblis lain untuk berjaga-jaga. Sebagai sumber pasokan makanan terbesar, laut timur sangat penting. Agares menjawab, situasi saat ini cukup bagus dengan perintah yang Anda berikan untuk mempercepat eksploitasi sumber daya laut. Persediaan makanan kita untuk tahun ini sekitar 30% lebih tinggi. Dengan penurunan populasi kita karena perang suci, tidak akan ada masalah mempertahankan diri untuk saat ini. Selain itu, sejak tahun-tahun ini Anda mendorong perkebunan dan budidaya, manusia ini cukup patuh, jumlah bahan makanan meningkat dari tahun ke tahun. Siu Feng mengangguk, bagus. Terus rebut pengrajin manusia sebanyak mungkin dari aliansi. Setelah perang suci berakhir, ini akan menjadi prioritas kami yang paling mendesak untuk masa depan. Juga, mari kita juga mendorong reproduksi manusia. Setelah manusia peliharaan kita mencapai jumlah yang cukup, kita bisa melenyapkan aliansi kuil. Saya berharap untuk melihat hari seperti itu terjadi di tahun-tahun hidup saya. Petik 2. Agares tersenyum, bos memiliki seribu tahun untuk memerintah, kamu masih muda. Siu Feng menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak muda. Namun, jika saya dapat menstabilkan fondasi saya sebagai dewa, memerintah selamanya sama sekali bukan tidak mungkin. Setelah saya membunuh Long Hao Shen itu, perang suci ini dapat segera dihentikan. Umat manusia telah kehilangan banyak kekuatan, dan akan cukup terintimidasi. Petik 2. Ya, Long Hao Shen telah berjalan selama dua hari dua malam di hutan belantara. Mencoba sejauh mungkin untuk menyembunyikan esensi cahaya murni yang keluar darinya, dia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya. Setelah seharian berlari dengan tergesa-gesa, dia sudah berhenti merasakan kehadiran Kaisar Dewa Iblis. Tapi meski begitu, dia sama sekali tidak berani istirahat. Yang paling penting bagi mereka belum datang. Mereka harus menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Demi meningkatkan jaraknya dari Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen telah melakukan perjalanan ke arah timur. Di antara 24 provinsi iblis, provinsi tengah sebenarnya bukan yang paling penting. Bagian barat laut benua berada di bawah kendali aliansi kuil, sementara sisi iblis mengendalikan seluruh wilayah. Melihat benua secara keseluruhan, provinsi tengah sebenarnya berada di wilayah selatan tengah, yang terdekat adalah benteng tenggara yang dilindungi oleh kuil prajurit. The Exorcist Mountain pas sangat jauh, tetapi iblis menempati area yang begitu luas, sehingga ketika sendirian, Long Hao Shen dapat dengan mudah bergerak tanpa hambatan. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Dewa Iblis hampir tidak akan menemukannya secara nyata. Pada dua hari terakhir, Long Hao Shen juga tidak berlari membabi buta. Dalam ketergesaannya, dia mengenergi spiritual internalnya, mengobati sebagian besar luka internalnya. Saat memasuki provinsi Yel, mereka sudah bisa dianggap jauh di dalam wilayah iblis, jadi dia akhirnya bisa bersantai. Sekarang mereka perlu membuat keributan untuk mendapatkan perhatian Kaisar Dewa Iblis. Dari peta yang Yueye serahkan kepadanya yang tersimpan di Eternal Melody, saat dia membuka dan memeriksanya, peta itu tidak hanya merekam medan dan kota, tetapi bahkan situasi garnison dari berbagai klan iblis. Tapi tentu saja, karena pertimbangan Perang Suci, situasi saat ini seharusnya telah berubah sampai batas tertentu. Provinsi Yel berada di lokasi yang nyaman, ibu kotanya kota Yel berada di tengah jalan utama. Dewa Iblis harus berada di garnison di sana, berdasarkan isi peta. Itu adalah Dewa Iblis Peringkat 57, Dewa Setan Panter Auxere, yang memimpin setan panter yang ditempatkan di kota Yel. Setan panter tidak bisa dianggap sebagai klan pejuang. Jumlah mereka cukup rendah, tetapi memiliki karakteristik mereka sendiri. Pada saat pertempuran, mereka tidak akan sekuat dan gagah berani seperti beruang setan atau sapi setan, tetapi sangat cepat ahli dalam meluncurkan serangan mendadak dengan kekuatan ofensif yang menakjubkan. Pakar dalam kecepatan dan serangan, mereka dekat dengan Jaku West Demons dalam jumlah, tetapi karena kehadiran garis keturunan Dewa Iblis mereka, kekuatan dan posisi mereka jauh di atas Jaku West Demons. Dalam klan setan panter ini, target Long Hao Shen telah diperbaiki. Hanya saja, dia tidak tahu apakah Dewa Setan Panter Peringkat 57 ini ada atau tidak di kota Yel. Tidak peduli apakah dia akan berada di sana atau tidak, Long Hao Shen sudah mengambil keputusan untuk memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang kedatangannya di wilayah Iblis yang dalam dengan serangan mendadak itu. Mengaktifkan melodi abadi, Long Hao Shen kembali saat berikutnya di Menara Keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope, yang semuanya duduk berkultivasi di tempat yang sama, segera terbangun dari keadaan kultivasi setelah kembalinya Long Hao Shen. Hao Shen, bagaimana kabarmu? Keier melangkah maju dan yang pertama bertanya. Yang lain berkumpul juga tetapi hanya Yang Wen Zhao dan Duan Yi yang masih terbaring di tanah. Namun, keduanya sekarang sudah bangun. Setelah menerima dua hari perawatan dan pengobatan, mereka setidaknya tidak akan kehilangan kesadaran dalam satu gerakan. Long Hao Shen menjawab, Saya telah menembus jauh ke dalam wilayah Iblis, dan saat ini, saya sudah berada di Provinsi Yale. Besiaplah semuanya, saya akan memindahkan kami di utara Provinsi Yale, sekitar 200 km dari kota Yale, yang akan menjadi target pertama kami. Kami akan berangkat dua jam kemudian. Meskipun perjalanan dua hari ini sudah cukup baginya untuk menyelesaikan pemulihan, pikirannya sangat lelah, bagaimanapun juga dia harus melakukan perjalanan dalam keadaan sangat waspada, dan perlu istirahat sebelum dia bisa melanjutkan. Semua orang menganggup berturut-turut. Melihat Long Hao Shen kembali dengan selamat sudah menjadi bukti bahwa dia telah memisahkan diri dari Kaisar Dewa Iblis. Pergi sekali lagi ke wilayah Iblis, dan untuk melancarkan serangan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Masing-masing dari mereka sudah bersemangat untuk beraksi. Long Hao Shen berjongkok di depan Yang Wen Zhao dan Duan Yi, kakak Yang, kakak Duan, bagaimana lukamu? Apakah sudah merasa lebih baik? Melihat Long Hao Shen, Yang Wen Zhao dan Duan Yi tidak bisa menahan hati mereka dipenuhi dengan segala macam perasaan. Setelah dikalahkan oleh Asmodes, Dewa Penunggang Naga, mereka tidak berpikir mereka akan memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Dan mereka berharap lebih sedikit untuk diselamatkan oleh saingan terbesar mereka di Kuil Ksatria. Kembali pada tahun-tahun itu, ketika semua orang menjalani tes untuk menjadi pemburu Iblis, budidaya Long Hao Shen masih jauh dari mereka berdua. Setelah berlalunya waktu, meskipun mereka juga tidak bertemu dengannya untuk sementara waktu, mereka memahami dengan sangat jelas pencapaiannya di masa lalu. Dia adalah orang pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis dalam sejarah manusia, penyebab Kaisar Dewa Iblis meluncurkan Perang Suci, namun didukung oleh aliansi. Pembunuh Dewa Iblis. Masing-masing pencapaian ini cukup mengejutkan, diusia muda mereka. Jika mereka berada di generasi sebelumnya, mereka pasti akan menjadi target pengasuhan paling berharga untuk aliansi. Tapi karena mereka lahir di generasi yang sama dengan Long Hao Shen, mereka ditakdirkan untuk tetap tersembunyi di bawah latar belakang Xion of Light. Hao Shen. Cerita bersambung. Terima kasih telah mendengarkan cerita dongeng dari saya, nantikan video menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, and subscribe kawan, agar Mimin lebih termotivasi dan semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Bye-bye.